Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam pelajaran sejarah peminatan kelas 10 Bersama saya, Ayah Sofia Martini Materi yang akan kita bahas kali ini adalah Ciri-ciri dari historiografi tradisional, kolonial, dan modern Kita akan bahas mengenai pengertian historiografi Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah hasil karya dalam bentuk tulisan atau lisan mengenai sejarah Juga mengenai kegiatan dalam kerja keilmuan di bidang sejarah Yang menghasilkan tulisan-tulisan sebagai kategori pemikiran teoritis dan metodologis Mengenai masalah-masalah dalam penelitian dan proses penelitian sejarah Historiografi adalah bentuk publikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan Mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau Historiografi memiliki pembagian waktu Berurutan dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern Sekarang kita akan bahas mengenai historiografi tradisional Di dalam fase historiografi tradisional Penulisan sejarah merupakan sebuah ekspresi budaya Berguna merekam kejadian pada masa yang lalu Ciri-cirinya yaitu yang pertama Penulisan tentang sejarah tradisional bertujuan agar menghormati Dan memuliakan kedudukan raja Serta nama raja dan juga wibawa raja Agar supaya raja tetap dihormati Tetap dipatuhi dan tetap dijunjung tinggi oleh rakyatnya Sehingga banyak timbul mitos Bahwa raja sangat sakti Raja penjelmaan atau titisan dewa Perkataan raja serba benar Sehingga muncul ungkapan Sabda pandita raja datang kena wawawali Artinya Apa yang diucapkan raja tidak boleh berubah Sebab raja adalah segalanya Yang kedua Bersifat regiocentris atau kedaerahan Penulisan tentang sejarah dalam historiografi tradisional Dipengaruhi dari daerah Seperti cerita-cerita gaib Atau cerita-cerita tentang dewa Berdasarkan pembagian waktunya Historiografi tradisional dibagi menjadi Historiografi tradisional Hindu-Buddha Dan historiografi tradisional Islam Kiri-kiri historiografi tradisional masa Hindu-Buddha itu Yang pertama Karya yang dihasilkan berupa terjemahan Dari naskah-naskah dari India Yang kedua Bersifat religiomejis Yang ketiga Bersifat istana sentris Contoh historiografi masa Hindu-Buddha adalah Kitab Mahabrata dan Ramayana Kitab Pararaton Kitab Negara Kertagama Babat Arya Tabanan Dan lain-lain Historiografi masa Islam Ciri-cirinya satu Masih mengandung unsur mitos Dua Sudah mengenal unsur kronologi Yang ketiga Bersifat etno-sentris Contoh historiografi masa Islam adalah Hikayat Raja-Raja Pasai Hikayat Aceh Babat Demak Babat Tanah Jawi Dan Babat Kianti Lima ciri historiografi tradisional Yang pertama Religiocentris Berarti Segala sesuatu yang dipusatkan kepada Raja atau keluarganya Disebut istana sentris atau dinasti sentris atau keluarga sentris Dua Bersifat feodalistis atau aristokratis Berarti Pembicaraan hanyalah tentang kehidupan kaum bangsawan feodal Sifat kerakyatannya tidak ada sama sekali Historiografi tersebut tidak memuat riwayat kehidupan rakyat Tidak membicarakan segi-segi sosial dan ekonomi dari kehidupan rakyat Yang ketiga Bersifat religiomegis Berarti Semua hal dihubungkan dengan kepercayaan goib Yang keempat Tidak begitu membedakan hal-hal yang hayal dan hal-hal yang nyata Yang kelima Raja atau pemimpin dianggap mempunyai kekuatan goib dan karisma Bertuah atau sakti Historiografi kolonial Penulisan sejarah Indonesia selama masa penjajahan Belanda Fokus utamanya adalah kehidupan warga Belanda di Indonesia Sifat pokok dari historiografi kolonial adalah Eropa sentris atau Belanda sentris Oleh karena fokusnya adalah kepentingan Belanda Banyak penulisan tentang perlawan rakyat Indonesia terhadap Belanda Berlawanan dengan kenyataan sebenarnya Ciri-cirinya antara lain Satu Isi lainnya berupa kisah perjalanan Belanda Untuk menemukan suatu daerah sebagai jajahan baru Kedua Penulisan sejarah kolonial menganggap bahwa Indonesia atau Nusantara Tidak memiliki sejarah sebelum bangsa Belanda datang Ketiga Penulisan digunakan untuk sarana propaganda Agar semangat perlawanan bangsa Indonesia menurun atau mengendur Lima ciri historiografi kolonial Satu Sumber yang digunakan yaitu sumber dari pemerintahan Belanda Baik di negaranya maupun daerah jajahannya Dua Bersifat Eropa sentris dan fokusnya ke Belanda Disebut dengan Belanda sentris Ketiga Sifat lain tulisannya yaitu diskriminatif Kempat Bentuk tulisannya berupa laporan-laporan Kelima Isinya berupa sejarah politik dan tokoh-tokoh besar Contoh historiografi masa kolonial adalah Satu Beknob Lirbuk Gesi Denis van Nederlandis Us Indi Karya A.J. Eikman dan F.V. Stapel Yang kedua Seed inir ekonomis Gesi Denis van Nederlandis Indi Karya G. Gonggript Yang ketiga Gesi Denis van den Indisen Archipel Karya B.H.M. Flecke Yang keempat Gesi Denis van Indonesia Karya H.J. De Graaf Yang kelima History of Java Di tahun 1817 Karya Thomas S. Raffles Kita akan menginjak ke historiografi modern Historiografi modern Muncul akibat tuntutan ketepatan teknik Untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah Historiografi modern didapat melalui penetapan metode penelitian Memakai ilmu bantu Ada teknik pengarsipan dan rekonstruksi Melalui sejarah lisan Historiografi modern dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis Yang menggunakan prinsip-prinsip metode penelitian sejarah Contoh historiografi modern adalah Pemberontakan petani Banten di tahun 1888 Karya Sartono Kartodirjo Dan revolusi pemuda Karya Benedict Anderson Historiografi modern berkembang sesuai dengan zamannya Historiografi masa kini Semakin objektif dan kritis terhadap suatu peristiwa sejarah Ada pun ciri-cirinya adalah Satu, bersifat metodologis Dimana sejarawan diwajibkan menggunakan kaedah-kaedah ilmiah Yang kedua bersifat kritis-historis Artinya, dalam penelitian sejarah menggunakan pendekatan multidimensional Yang ketiga, sebagai kritik terhadap historiografi nasional Lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan Menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan keindonesiaan Yang keempat, adanya peran-peran rakyat kecil Historiografi modern atau nasional Penulisan historiografi nasional dimulai sejak masa kemerdekaan Dimana Muhammad Yamin adalah seorang tokoh yang mengemukakan tentang perlunya sejarah Yang bervisi Indonesia sentris Yang menjadi ciri khas historiografi nasional Muhammad Yamin sendiri menulis tentang Gajah Mada Diponogoro dan 6000 Tahun Sang Merah Putih Historiografi nasional merupakan penulisan sejarah yang mengarahkan pada kepentingan Indonesia Dan memaparkan tokoh-tokoh pahlawan dan pergerakan pejuang kemerdekaan Indonesia Sebagai bagian penting atau sentral untuk bahan inspirasi Lima ciri historiografi modern atau nasional Yang satu, sudut pandang Indonesia sentris Yang kedua, bersifat kritis analitis dengan menggunakan pendekatan multidimensional Yang tiga, menonjolkan peran bangsa Indonesia Yang keempat, mengungkapkan mikrohistoris hingga yang dihasilkan adalah sejarah populis Bukan sejarah elitis Kelima, mengungkapkan dinamika masyarakat dari setiap aspek kehidupan Yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperkaya penulisan tentang sejarah Indonesia Sekarang kita akan menginjak pada kuis Tadi sudah kita bahas mengenai historiografis Tugasnya adalah pilih satu contoh historiografi Lalu ceritakan secara ringkas Jadi di setiap masa-masa historiografi sudah disertakan dengan contohnya Nah, tinggal pilih, kemudian tulis secara ringkas Dan kemudian di-upload di e-learning Di mana kemudian akan kita bahas di pertemuan berikutnya Sampai jumpa lagi Ingat, jadilah pelaku dan pembuat sejarah di dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih